Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala'ali Muhammad Saya khusus membicara Dengan Pak Ibrahim Pemilik dari Rumah makan Betawi Balinyai Di Bintaru Ujung Pak sudah selesai itu rehab restorannya Rumah makannya Buka-buka Selesai ya Pak ya Dan beroperasi lagi Dan saya bisa insya'Allah Makan ikan kakap lagi disana Gratis, enak Balinyai Saya mau bacakan ini Pak Ibrahim Ada berita di tempoh ini Ulama di Seribu Abrahamic Sirkos Mengutup pembakaran Al-Quran di Swedia Tapi saya mau kasih tau dulu Ke Pak Ibrahim waktu kemarin Tengah 11 Februari kan Saya live ya Pak ya Apa Bukan live sih Dengan HP Berisik itu Video call Dengan HP ini yang sekarang Saya pakai yang merekam Ya sekitar 5 menit lah HP Berisik mendoakan Masjid 6 syahada Supaya jadi Dan pesan dari Julali Supaya bisa berkembang Untuk dakwah Ya bagus lah Alhamdulillah saya didoakan ya Terima kasih Tapi Terus kata teman saya Yang menghubungi itu Yang Memfasilitas video call itu Akan diadakan pertemuan Dengan Nabi Berisik Dengan saya Kapan waktunya Saya bisa Wah keren Tapi dalam hati ya Masya Allah Jauh Petamburan Saya gak kesana deh Pak Ibrahim ya Sudah 62 tahun saya Kalau kesana-sana Sudah capek Apalagi kalau gak ada Mobil sendiri Waktunya itu loh Kayaknya sih Saya di Di Parung Acer Gak kemana-mana Saya tahu diri Siapa saya Ketemu Habib Berisik Masya Allah Orang Ulama besar Ya tuh Pengen sih Tapi gak tau lah Nanti gimana Nanti ya Ini lupa Saya mau membacakin Ini dulu Pak Ibrahim Pemimpin-pemimpin Partai politik kita Ini gak ada yang Ngomongin Quran Yang kemarin ribut itu ya Yang dibakar itu Disudia Gak ada yang respon tuh Pemimpin-pemimpin kita Itu heran saya Di Barat Stop West Islamic phobia Jadi ini Ya Ini gambar Apa sih ini Kok ada gambar Kambing Gila macam Tempo Tempo.co Ulama yang tergabung Dalam program Seribu Abrahamic Circus Abrahamic Circus Itu Mengutup Aksi pembakaran Quran Yang terjadi Di Stockholm Sweden Total ada 12 ulama Dan pemuka Alumni Program Seribu Abrahamic Circus Kami anggota Seribu Abrahamic Circus Mengutup Pembakaran Al-Quran Yang baru-baru Ini terjadi Di Stockholm Iya itu Kemarin Saya lihat videonya Si orang Gila itu Membakar Quran Dikelilingi Polisi Dilindungi Polisi Hebat ya Kebebasan Persi Duis Sepedia Boleh Bakar Quran Kalau Bakar Quran Disini Ada HTV Saya Tendang Betul Saya Terobos Polisinya InsyaAllah Kalau saya Berani Kayaknya Berani Coba Tindakan Semacam Ini Dipandang Sebagai Teater Politik Namun Bagi 1,9 Milyar Rumah Islam Di Dunia Dan Tentu Saja Bagi Orang Beriman Terlepas Apa Keimanannya Ini Adalah Tindakan Yang Sangat Ofensif Yang Menyerang Inti Kepercayaan Dalam Sebuah Transcendent Moral Yang Merangkul Semua Orang Dan Menyerukan Mereka Untuk Menjadi Diri Sendiri Demikian Pernyataan Bersama Alumni Program Seribu Abrahamic Circle 26 Januari Program Seribu Abrahamic Circle Ada Sebu Program Lintas Agama Yang Bertujuan Menghilangkan Kefanatikan Agama Dengan Memperan Persahabatan Dan Saling Menghormati Antara Pemimpin Agama Dengan Cara Memperat Persahabatan Dan Saling Menghormati Antara Pemimpin Agama Islam Kristen Dan Yahudi Di Level Dasar Program Ini Digagas Oleh LSM Foreign Policy Community Indonesia Pada Tahun 2017 Indonesia Yang Alumni Seribu Abrahamic Circle Dalam Pernyataan Bersama Juga Menyatakan Setiap Harapan Untuk Perdemen Dunia Yang Langang Harus Berpijak Pada Pilar Kebebasan Beragama Serta Sikap Saling Menghormati Antara Agama Ini Membakar Quran Itu Ya Tidak Menghormati Harusnya Ditempeleng Orang Membakar Quran Pembakaran Al-Quran Di Muka Publik Atau Kitab Suci Menapun Itu Merupakan Penodaan Kitab Suci Dari Semua Agama Adalah Sakral Baik Dalam Maksud Maupun Sumbernya Dan Harus Diperlakukan Dengan Hormat Oleh Orang Dari Semua Agama Dan Tidak Satupun Di Tengah Apa Ini Ngetik Wartawan Tempo Ini Loncat Hilang Sekarang Kutipannya Di Tengah Emosi Yang Memunca Kami Yakin Insiden Ini Akan Memperlihatkan Ketahanan Agama Agama Ibrahim Kami Pun Berharap Saudara-saudara Muslim Kami Yang Cinta Damai Agar Tidak Terprovokasi Oleh Pelecehan Islam Fobia Ini Demikian Pernyataan Bersama Seribu Abraham Abrahamic Circles Pernyataan Bersama Terkait Insiden Pembakaran Akuruan Tersebut Ditandatangin Oleh Berbagai Tokulitas Agama Diantaranya Founder FPCI Dino Pati Jalal Oh Penteri Luar Negeri Indonesia Jaman SBY Apa tadi Judulnya LSM Foreign Policy Community Indonesia Foreign Policy Komunitas Policy Asing Apa maksudnya Jeffrey Stephen Bergerabi Dari UMD Sinagok London Mohd Nur Hayid Dari Vice Chief Lembaga Da'wah BPNU Dan Mohd Abdul Syukri Dose Dari Pondok Satren Buntad Sirbon Pernyataan Bersama Ini Diharapkan Dapat Mengajak Lebih Banyak Orang Untuk Ikut Mengupayakan Perdamaian Di Tengah Situasi Yang Ada Sebelumnya Hari Sabtu 21 Januari 2023 Palu Dan Membakar Salinan Kitab Suci Al-Quran Di Luar Kantor Kedutaan Besar Turki Di Ibu Kota Stockholm Aksi Pembakaran Dilakukan Di Tengah Perlindungan Aparat Kepolisian Yang Ketat Yang Mencegah Orang Orang Mendekati Paludra Saat Melakukan Tindakan Provokatif Tersebut Seorang Gila Dilindungi Itu Pak Ibrahim Muka Muka Apa Dapat Masukan Ya Sebenarnya Dapat Masukan Dapat Ini loh Pak Dapat Informasi Baru Soal Masih Adanya Islam Islam Fobia Di Barat Padahal Di PPU Dicabut Tapi Di Indonesia Masih Ada Memang Indonesia Ini Elit-elitnya Dan Sebagian Nomad Islam Yang itu Masih Ini ya Anak Cucu Romawi Masih Belum Topat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demi Nambah Cinta Telah Kupersembahkan Hatiku Hanya Untuk Ku Tak Ku Jaga Kejujuran Dalam Setiap Nafa Kejujuran Kepasku Karena Demi Cinta Telah Kurelakan Kejujuran Atas Singkarmu Sebab Kepasku 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 Terima kasih. Terima kasih.